Ini manusia asli? Apa manusia jadi-jadian? Hmm, mau tahu detailnya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Yay, yay, yay! Kembali lagi dengan Kak Yay! Ini tadi adalah suatu fenomena penyakit nyata, gengs. Jadi, jangan dianggap makhluk jadi-jadian. Dalam bahasa medis disebut epidermodysplasia verusiformis. Nah, agar lebih mudah kita sebut aja efe. Penyakit efe ini disebabkan karena kelainan genetik yang sangat-sangat langka. Penyakit kulit ini memiliki ciri-ciri kulit seperti akar pohon ataupun pohon. Nah, gejala yang muncul adalah timbulnya lesi atau kutil benjolan-benjolan kecil disertai bercak-bercak pada kulit. Nah, kemudian timbul pertanyaan juga nih, penyebabnya apa nih? Efe merupakan genodermatosis langka. Jadi, setiap papul atau lesi-lesi kulit yang muncul pada pasien disebabkan karena infeksi subtype HPV atau disebut human paviloma virus. Nah, ini terjadi karena mutasi genetik Efer 1 dan Efer 2 pada kromosom 17K25. Mutasi tersebut menyebabkan berkurangnya kemampuan sel-sel tubuh kita untuk melawan infeksi HPV. Dimana virus HPV tersebut menimbulkan kutil-kutil di tubuh. Dan anehnya, penderita Efi ini hanya lemah terhadap virus HPV saja. Jadi, penderita ini masih memiliki sistem kekebalan daya tubuh yang bagus pada infeksi virus lainnya. Penyebab mutasi gen yang menyebabkan Efe ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, genetik. Penyakit kulit ini dapat diturunkan dari keluarga ke keluarganya lainnya. Nah, kelainan pada gen yang menyebabkan terjadinya Efe ini diwariskan dari orang tua penderita dan kependeritanya. Diperkirakan ada 10 kasus Efe diturunkan secara genetik. Nah, ini berhubungan dengan perkawinan sedarah, gengs. Yang kedua, sistem imun yang rendah. Sistem kekebalan tubuh kita yang rendah menyebabkan seseorang menjadi rentan terinfeksi HPV. Sehingga penderitanya akan mengalami penyakit Efe ini. Nah, faktor resiko yang besar biasanya terjadi pada orang-orang yang menderita imunodefresi atau penurunan kekebalan tubuh. Biasanya terjadi karena ada penerimaan transplantasi organ ataupun pada penderita salah satunya adalah HIV. Kemudian proses terjadinya bagaimana? Hingga saat ini belum diketahui bagaimana bisa terjadi penyakit Efe ini. HPV sendiri bukan hanya virus tungga, geng. Tapi banyak sekali ragamnya, bahkan sampai ratusan jenisnya. Nah, penderita Efe ini biasanya terserang lebih dari satu jenis virus HPV. Mulai dari yang sangat umum, misalkan HPV tipe 3 dan juga HPV 10. Hingga yang sangat unik, virus yang khusus hanya diderita penyakit atau pengidang Efe saja, yakni tipe Efe HPV. Ciri-ciri penyakit Efe apa saja? Efe sebenarnya dengan mudah dapat diterseksi secara awal. Contohnya, ciri-ciri penyakit kulit ini pada tahap awal adalah adanya lesi pada permukaan datar atau menonjol. Nah, gejala ini paling sering muncul di bagian kulit yang terpapat sinar matahari, misalkan wajah, tangan, kaki, telinga. Kemudian, muncul papul atau tonjolan kecil-kecil pada kulit. Sebagian kulitnya akan menjadi meradang, menonjol, menyulupai, bercak, dan flak. Biasanya muncul pada lengan, leher, ketiak, tangan, kaki, bagian tubuh atas lainnya, dan juga organ intim. Kemudian, lesi berukuran kecil yang mirip dengan koreng. Beberapa kutil bisa tumbuh dan menumpuk pada satu bagian kulit tertentu. Namun, jumlah kutil yang muncul sangat banyak bahkan melebihi daerah tusan dan mau nyebar ke seluruh tubuh. Kemudian, bagaimana cara pengobatan penyakit ini? Sayangnya, Efe adalah penyakit seumur hidup yang tidak dapat disembuhkan secara total. Meskipun lesi kulit dioperasi dan dapat dihilangkan, namun lesi kulit yang baru akan terus muncul seumur hidup penderitanya. Nah, perawatan yang dapat dilakukan untuk menderita biasanya kombinasi antara obat-obatan dengan prosedur pembedahan atau diperlukan juga counseling pada pasien untuk mengatasi masalah psikisnya. Prosedur medis yang dapat dilakukan oleh dokter untuk mengurangi lesi kulit adalah dengan pembedahan dengan listrik elektrosurgery. Dan tindakan lainnya dengan tindakan ablasi, menghilangkan jaringan tubuh dengan laser. Nah, sekian video dari saya. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bahagia!